Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengapresiasi tertinggi-tingginya atas terselenggaranya asistensi penyusunan indeks inovasi daerah Provinsi Jambi dan juga internalisasi kegiatan prioritas badan strategi kebijakan dalam negeri 2023. Wakil Gubernur menegaskan inovasi hendaknya menjadi habit dalam pemecahan masalah daerah yang mengandung unsur pembaruan dan juga manfaat. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengemukakan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara ini terus berproses menuju pada good governance, konsep berdemokrasi secara adil, serta berimplikasi pada perlunya birokrasi publik sebagai jumpatan antara civil society dan state. Tentunya hal ini sangat dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan dengan lebih efisien, efektif, responsif, inovatif, kreatif, kompetitif, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut dikemukakannya saat membuka acara asistensi penyusunan indeks inovasi daerah Provinsi Jambi dan internalisasi kegiatan prioritas badan strategi kebijakan dalam negeri atau BSKDN yang berlangsung di Aula Kantor Balikbangda Provinsi Jambi, Kamis 9 Maret 2023. Menurut Sani, program re-eventing government merupakan sebuah solusi yang harus terus dilakukan dalam rangka optimalisasi pelayanan melalui adopsi dan inovasi program, penerapan kontrak pelayanan, peringkatan mutu dan kualitas pelayanan, melalui sistem manajemen mutu terpadu. Sani menekankan proses menuju good governance, ini tidak lopas dari inovasi dalam pemerintahan. Inovasi hendaknya menjadi habit dalam pemecahan masalah daerah yang mengandung unsur pembaharuan, manfaat, kepentingan publik, urusan dan kewenangan pemerintah provinsi, serta aplikatif atau dapat direaplikasi. Dan saya tertarik dan setuju bahwa inovasi tidak mulai dari yang muluk-muluk, bisa yang paling sepilih kata orang, tapi itu jumlah adalah ini. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan dengan pertemuan ini akan membawa pencerahan, telah diskusi nanti, teman-teman dari OPD, baik wariswa kagumat dan kota, mudah-mudahan akan dapat membuat sebuah kebersamaan dalam misinya, misinya, mindset-nya bahkan. Inilah inovasi sebenarnya, ini yang kita harapkan, dan mudah-mudahan itu akan menjadi optimis kita. Kedepan, insya Allah, provinsi jambi, kabupaten itu akan semakin baik dalam rangka pelayanan. Lebih lanjut, Sani menambahkan dalam rangka mewujudkan jambi mantap 2024, dibutuhkan inovasi serta kerjasama semua, dan sebagai pelayanan masyarakat harus benar-benar melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Terima kasih telah menonton!